Ada halusinasi, saya mendengar suara-suara, waktu itu sih suara-suara itu memang untuk kaitannya dengan agama dan spiritual ya, ada untuk kaitannya suara-suara menyurunkan. Jangan-jangan kita dapet bisikan ya, wahyu gitu ya, gak juga. Gak juga. Gimana ya, kalau dijelasin apa saya pengen mati, pengen mati, karena besok ngebayangin saya harus ngejalanin hari lagi tuh udah malesnya luar biasa gitu. Sebagian besar ya, orang bunuh diri itu pernah paling tidak satu kali mengungkapkan keinginannya atau menunjukkan tanda bunuh diri. Yang perlu kita tahu adalah bagaimana tuh tanda-tanda bunuh diri. Halo my friends, ketemu lagi ya di Jadi Gini, episode keberapa kita nih ya? Ke 11. Ke 11, oke. Kita saat ini edisi khusus ya, edisi khusus hari pencegahan ya, bunuh diri yang 2020. Dan kali ini saya nih yang host, terus kita akan kedatangan tamu, bukan akan, sudah datang. Sudah datang nih. Nah, sambil diiringi ini ya, musik ini sebenarnya adalah, saya buka dulu ini musikalisasi puisi, puisi karya salah satu teman yang akan ikutan ya saat ini. Oke, kita redain dulu nih, kita gak konsen kalau ada musiknya ya kan. Selamat datang nih ya buat Yara ya. Makasih dong. Saya panggil Yara ya. Sama Angga Wijaya, ini nanti kita dengerin ya cerita soal ceritanya ya kan, mengalami bipolar ya, bipolar dan saat ini saya kenalnya beliau lagi aktif sekali di komunitas bipolar Bali itu mengadakan support group ya, buat teman-teman yang mengalami bipolar. Dan Angga ya, malam Angga. Tadi yang dijadikan musikalisasi puisi itu puisi karyanya Angga ya. Iya, betul. Beliau penyintas, apa ya, si Sofrenia. Oke, gak apa-apa nih kita ngobrol sekarang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya harus mesti tanya kan, banyak orang tuh merasa jarang ya kan, ada teman-teman survivor. Dan ini bukan atas paksaan ya. Enggak dong. Tidak, sudah paksa oleh saya. Ntar saya ditunduh macam-macam lagi ini. Iya kan. Oke, sekarang kita merayakan, bukan merayakan ya, apa. Mengingat lagi ya, memperingati hari pencegahan ya, bunuh diri 2020 ya. Temanya bahwa semua orang tuh bisa jadi pahlawan dengan mencegah ya percobaan bunuh diri atau kejadian bunuh diri gitu. Nah, sekarang kita sambut dulu nih teman-teman nih yang hadir ya. Ada pemirsa setia saya nih, Gesah So. Nama aslinya lebih gampang loh di ucapkan loh ya. Halo Allah, boleh ya. Saya panggil namanya langsung ya. Ada Lanang Udiana. Wah, beliau ini, ini sebentar lagi jadi kepala dinasnya di Kabupaten Karangasem kayaknya ya. Mencegah ya, tolong dicegah ya, bunuh diri di Karangasem. Gitu ya. Oke, ada Ardana, Riswara. Sorry ya, kursinya saya pakai sekarang ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang join juga nanti ada pertanyaan atau komentar terkeren ya. Menurut pilihan dari Yara dan Angga nanti akan dapat hadiah nih. Asik. Dapat hadiah berupa buku-buku kumpulan puisi ataupun esai ya, karya Angga Wijaya nih. Gratis nanti dikirim sampai ke rumahnya. Ya, nanti kita dengerin nih sampai gimana Angga bisa juga ya. Sampai membuat karya ya seperti ini gitu ya. Saya mulai dulu nih dari apa namanya Yara ya. Oke, Yara. Jadi kalau yang Sabtu lalu kita ngomongin ya bahwa bunuh diri itu tidak hanya depresi. Tetapi juga bipolar. Banyak orang itu sulit membayangkan. Nah, saya sih orang lagi manik bisa persebuahan bunuh diri ya kan. Atau ya berarti kan depresinya bukan bipolarnya dan sebagainya ya. Padahal kemarin kita bahas bisa juga terjadi hal itu. Dan ada perbedaan-perbedaan walaupun cukup ada kesamaan ya. Dari bunuh diri yang bipolar dan depresi ini. Tapi Yara boleh cerita dulu ya. Gimana sih awalnya bukan terfonis ya. Kita paling gak enak tuh difonis. Iya, bagaimana sih Yara akhirnya menemukan ya. Bahwa ternyata saya nih mengalami bipolar dan perlu mendapatkan bantuan. Ya, jadi awal muasalnya itu pencobaan bunuh diri pastinya. Jadi awalnya itu ya. Iya. Tapi sebelum, itu bukan pertama kali dok. Sebelumnya udah pernah juga. Tapi dalam kondisi saya gak tahu bahwa saya bipolar. Itu kapan itu? Sekitar 2017 gitu ya pertama kali itu. Jadi tiga tahun yang lalu ya. Iya, sekitar segitulah. Nah kemudian terjadi lagi. Oh enggak, sorry. 2015-an yang pertama itu. Terjadi lagi sekitar dua tahun lalu. Nah itu disitulah saya jatuh benar-benar hitting the bottom gitu ya. Saya ngerasa saya butuh pertolongan. Gak bisa bangun dari kasur selama empat hari. Dipres berat memang gitu kan. Nah baru saya ke dokter. Di dokter, di diagnose saya bipolar. Gimana perasaannya waktu pertama kali? Down banget. Down banget. Apa yang muncul di pikiran? Wah saya bipolar nih. Selama ini saya pikir orang yang, orang lain yang berperilaku aneh. Tapi ternyata saya yang aneh. Itu yang pertama kali terbisirat. Jadi di dalam pikiran kita, oh bipolar nih aneh nih gitu ya. Ada penyimpangan behavior lah gitu ya dok ya. Bahasa halusnya seperti itu. Jadi saya down banget. Apalagi dulu bacanya artikel tentang berkurangnya ekspektasi hidup gitu. Pokoknya yang serem-serem gitu kan. Nah tapi makin kesini-makin kesini, makin banyak belajar tentang perbedaan bipolar, jenis-jenis bipolar segala macem. Agak membuat saya lebih sedikit tenang lah gitu. Karena mulai paham ya kan. Kadang-kadang yang lagi menakutkan ketika kita gak tahu. Gak jelas soal apa yang kita hadapi. Ternyata setelah kita paham, oh lebih jelas nih arahnya apa yang mau dikerjakan. Oke sebelum kita nanti kita bahas ya soal menarik nih. Justru tahu bipolar, keluhannya awalnya adalah percobaan bunuh diri. Kalau Angga ada pengalaman gimana nih? Boleh cerita? Tentang bunuh diri? Tentang mengalami sisofrenia. Dari kapan dan sebagainya. Oh iya, saya didiagnosa menarik sisofrenia tahun 2009 waktu itu. Siwa saya 25 tahun. Jadi waktu itu dalam tahap akhir studi di jurusan antropologi budaya Pakulullah Sastraunud. Saat itu lagi kuliah. Saat itu iya. Yang dirasakan apa nih? Biar teman-teman disini paham juga nih sisofrenia itu apa sih gitu. Jadi ada halusinasi, saya mendengar suara-suara. Waktu itu sih suara-suara itu memang untuk kaitannya dengan agama dan spiritual ya. Ada untuk kaitannya suara-suara nyurunkan. Jangan-jangan kita dapat bisikan nih, wahyu gitu ya. Enggak juga. Enggak juga. Untungnya enggak ya. Bisikan disuruh sembayang sih di sebuah pura dekat rumah gitu. Ada kaitannya. Iya, ada kaitannya juga. Jadi karena ada dosa ini mesti sembayang di situ. Tapi berlebihan gitu. Berlebihan. Kalau disuruh sembayang aja enggak apa-apa ya kan. Jadi berlebihan. Iya berlebihan. Lalu sulit tidur. Rasa dikejar-kejar. Sesuatu bayangan hitam. Dan juga merasa menjadi orang kuci. Menjadi orang hebat. Sebenarnya jalan sifrenia itu sudah kelihatan waktu SMA sebenarnya. Itu kelas 1 SMA di SMA 1 Singa Raja. Saya mulai mudah curiga, cemas, dan sulit tidur. Mungkin itu awal. Awal, cuman kemudian tidak tertangani. Akhirnya di usia 25 tahun. Muncul tuh ya kejalan-nya. Waktu SMA tuh sempat ke... ...sikiater juga. Oh iya. Pas waktu itu hujan. Ebtanas jaman itu namanya kan. Pas Ebtanas tuh juga... ...nganggap ada suara-suara nanti... ...Nem kamu terbesar di Bali. Jadi saya melisaikan tugas... ...sebelum orang lain selesai. Tapi ternyata hasilnya gak baik. Gitu ya. Ya lumayan lah. Hasilnya gimana. Tapi tidak seperti itu. Oke. Dan itu yang pasti mengganggu ya. Sehingga kuliahnya tidak berjalan. Jadi jangan bayangkan... ...merasakan hal itu tuh enak gitu ya. Banyak orang tuh ketawa... ...sekan-akan itu hal-hal yang lucu ya. Padahal kalau mengalami itu ya... ...serem banget. Traggling dong. Iya kan. Untung jaman itu gak banyak ini ya... ...fonsel kayak sekarang... ...gitu orang merekam... ...dan masuk ke media sosial ngeri banget. Iya ngeri banget. Itu suatu gejala loh. Itu suatu... ...pengangguan loh. Bukan karakter... ...atau bagian dari pribadinya. Ya Yara ataupun... ...angga ya. Itu kurang lebih. Tapi kita khusus... ...okey halo Pak Adi Artawan... ...dan Muhammad Tapaka ya. Yang sudah bergabung ya. Buat teman-teman yang lain boleh nih. Ya kan. Komen-komen kita atau pertanyaan... ...buat Angga, buat Yara... ...atau apapun tentang yang topik kita bahas saat ini ya. Jadi tiga orang yang nanti bertanya... ...atau pun komentar ya. Yang menurut Yara dan Angga ini... ...layak akan mendapatkan buku ya. ...kumpulan puisi dan esai ya... ...dari Angga Wijaya. Pak Adi Artawan itu kawan baru saya. Oh ya. Oh wow. Bapak. Ya ya ya. Gimana Angga... ...apa namanya... ...soal bunuh diri pernah ngalami? Ya ada... ...niatan, ada rasa... ...bosan hidup... ...dan ingin mati seperti itu. Waktu itu kelihatan SMA... ...di Singaraja. Jadi awal itu. Awal ya. Jadi merasa... ...mungkin karena mungkin kalau di flashback ke belakang... ...pengalaman masa kecil, masa lalu... ...saya kan dibisarkan oleh... ...keluarga Angkat, Paman dan Bibi. Jadi... ...perasaan tersiasiakan, terbuang itu ada dari kecil. Jadi kemudian ada ya. Ada. Lalu apa yang membatalkan hal itu? Yang membatalkan adalah... ...sebuah lagu dari Sleng. Terima kasih buat Sleng Berarti. Lagunya apa nih? Judulnya Yin Yang. Yin Yang. Ini bisa gak nih ya? Saya lupa. Saya Slengkers tapi lupa. Ada lagu itu. Yang mana itu ya? Boleh nih ya? Hidup bagai pelangi. Yang gitu. Ya, ya, ya. Apa yang terpikir kalau dengan lagu ini? Kata-kata aku kan ada yang ingin mati... ...dapi gak jadi membunuh diri, gitu. Karena ada malaikat dalam percayaan Islam... ...percayaan iman Islami kan ada malaikat rokep... ...dada kiri, gitu. Jadi pas benar ya? Pas benar ya. Ada keinginan itu, kemudian kita lihat tangga seperti ini. Jadi penting banget ya sebenarnya ya. Ketika... ...apa namanya? Ketika ada keinginan bunuh diri, gitu. Kita mencari ke sekitar kita ya. Dan penting sekali ya karya-karya begini. Ini lagu. Yang menguatkan. Bugo-bugo ya. Tulisan-tulisan. Jadi terinspirasi ya, dok. Jangan-jangan gini loh. Maksudnya yang saya sering perhatiin ini ya. Oke, lagunya kita ini dulu ya. Yang sering saya perhatikan, justru kalau orang ya... ...menyatakan keinginannya bunuh diri, entah di media sosial. Saya bukan bilang itu benar ya. Tapi lihat tuh komentar di bawahnya. Kejam-kejam. Ya. Apalagi saya paling bosen dengan pertanyaan, ngapain sih? Gitu kan ya. Pada saat kita ngalaminnya juga, kita gak tahu ngapain gitu. Kita gak bisa jelasin kenapanya gitu. Jadi kalau ditanya ngapain sih bunuh diri, ya bingung juga jawabnya gitu. Dan itu tidak membantu ya. Iya. Tidak membantu membatalkan keinginan kita bunuh diri. Nah lagu itu yang membuat, ini adalah ternyata isinya ya ingat lagi nih. Seperti ini dan sebagainya ya. Jadi kita mau bahas nih, yang pertama ya, soal mitos-mitos bunuh diri. Mitos. Ketika kita merasakan ingin bunuh diri itu sebenarnya, kita pernah gak sih menyampaikan hal itu gitu? Pada orang-orang terdekat, atau keluarga, atau pada orang lain lah cerita soal-hal itu. Yara sendiri? Pernah dok. Tapi sebenarnya gak literally saya bilang, saya mau bunuh diri atau apa gitu. Apa itu? Saya permohonan maaf, saya kirim ke beberapa orang terdekat. Jadi saya minta maaf, kalau saya banyak salah, ini itu segala macem. Tapi kalau setelah saya melawati fase itu, saya flashback melihat diri saya sendiri, itu kayak... Tapi reaksi teman-teman yang dikirimin gimana? Panik. Kenapa? Lu kenapa ya? Ada apa? Tapi apakah itu yang kita inginkan sebenarnya reaksinya? Pengen mereka panik gitu? Mungkin ya. Gak juga ya? Sebenarnya kalau dikirimin, apa mungkin saya cuma butuh perhatian atau gimana, itu terlintas. Tapi artinya ketika kita mengirim itu sebenarnya adalah tanda kita butuh bantuan. Kita minta tolong, ya tolong dong gitu ya sebenarnya ya. Nah itu salah satu tanda bunuh diri sebetulnya. Banyak orang itu mempunyai pandangan salah bahwa orang yang serius mau bunuh diri itu tidak mengungkapkan keinginannya pada orang-orang terdekat. Atau orang yang serius bunuh diri itu gak ada tandanya. Justru dari penelitian mengatakan sebagian besar orang bunuh diri itu pernah paling tidak satu kali mengungkapkan keinginannya atau menunjukkan tanda bunuh diri. Yang perlu kita tahu adalah bagaimana itu tanda-tanda bunuh diri. Kayak tadi mengucapkan salam perpisahan ke semua orang, minta maaf. Itu bukan mencari perhatian, kalau itu orang minta tolong. Kedua ini ngasih-ngasih benda kesayangan. Ini koleksi kita, kayaknya dulu disentuh orang aja gak boleh. Sekarang tiba-tiba kasihin, orang ini tolong dijaga ya baik-baik. Hati-hati hal itu. Atau bicara soal kematian, kayaknya enak ya kalau mati. Itu hati-hati, hal-hal itu harus cepat ditangkap. Iya kan? Nah ketika itu Yara apa yang membatalkan keinginan? Atau udah kejadian nih akhirnya? Enggak, kalau kejadian saya udah mati dok. Enggak maksudnya percobaan. Percobaan yang membatalkan capek. Saya capek dengan akhirnya enggak bangun untuk attempt lebih lanjut. Jadi ragu sebenarnya mau lakukan apa enggak. Ragu sih pasti, pasti ragu dok. Cuma memang dorongan itu gimana ya? Kalau dijelasin apa saya pengen mati, pengen mati. Karena besok ngebayangin saya harus ngejalanin hari lagi tuh udah malesnya luar biasa. Jadi ambigu ya, mau hidup kayaknya. Kayaknya ada itu ya peribahasnya, hidup segan mati tak mau. Oh iya, kayak gitulah. Gitu sebenarnya perasaannya ya. Tetapi, kita ketika mengalami hal itu ya. Kita itu pengennya diperlakukan seperti apa sih? Karena ada bayangan, andaikan tuh ketika itu tuh ada yang melakukan ini. Lalu apa yang? Kalau dari aku sih, berdasarkan pengalaman aku ya dok. Aku pernah pencobaan bunuh diri di sebuah ruangan. Dan kemudian ditinggal. Ditinggal oleh orang yang, jadi pada saat itu aku lagi clash lah ya. Ada keributan. Attempt, terpikir tuh untuk attempt suicide. Kemudian ditinggal keluar, pergi dia. Beli rokok atau kemana gitu. Nah menurut aku itu titik yang terbahaya, bahaya banget. Jadi justru diabaikan. Iya, di neglek itu sangat bahaya. Karena itu makin memancing aku untuk. Emangnya aku gak sesungguhan. Seakan-akan disuruh membuktikan. Itu bahaya banget sih kalau menurut aku. Jadi gitu. Itu cocok juga loh dengan apa yang dipelajari. Jadi ketika kita ada kawan atau keluarga yang mengancam seperti itu, itu perlakukanlah dengan serius. Itu bukan hal yang main-main. Itu bukan lebay. Bukan apa. Gak ada loh orang yang berpikir jernih kemudian melakukan hal itu. Jadi perlu nih segera ditemani. Jauhkan barang-barang yang berbahaya. Dukung dia untuk mendapatkan pertolongan. Gak kebayang ya dari cerita Yara. Kalau kemudian mengalami hal itu. Kemudian tidak di dukung untuk cari pertolongan. Psikiater ya waktu itu. Itu waktu sekarang. Kehidupan kita mungkin gak akan sebaik sekarang. Seperti itu nih. Oke ada yang nanya nih. Nah drzeg. Susah nih bacanya ya. Apakah keinginan bunuh diri bisa timbul tanpa adanya depresi? Ya bisa dong. Nah itu cocok sama edisi Sabtu lalu. Boleh nih lihat di Instagram saya ya. Di siang Sabtu lalu itu ada IGTV-nya. Boleh tuh lihat bahwa bunuh diri tidak selalu depresi. Bahkan juga tidak selalu mengalami gangguan mental. Belum tentu. Tetapi itu ada sesuatu yang perlu ditolong. Sudah pasti. Nah kemudian kenapa nih. Jadi gini menghadirkan. Nah Yara dengan mengalami gangguan bipolar. Dan sisofrenia ini anggap ya mengalaminya. Jadi kalau orang bunuh diri pada sisofrenia. Ketika sudah mengalami sisofrenia itu lebih banyak terdolong oleh halusinasi. Biasanya ada yang suruh. Atau mengancam. Jadi ketakutan daripada kita rasanya dibunuh orang lain. Lebih baik kita bunuh diri lah. Karena tidak ada. Hanya yang anggap alami itu adalah peristiwa apa ya. Prodromal namanya. Jadi awalan ya ketika belum mengalami sisofrenia itu ada mulai itu. Kegelisahan-kegelisahan. Dan salah satunya percobaan bunuh diri. Ada juga sebenarnya pada borderline personality disorder. Bukan bunuh diri. Tapi suicidal. Pikiran ingin menyakiti diri. Tetapi tidak ada intensi untuk bunuh diri. Self-harm ya. Self-harm itu lebih ke. Gimana sih membuat diri kita lega. Biasanya ketika emosi dan sebagainya. Nah itu perlu bantuan. Ya perlu bantuan. Sehingga tidak terulang lagi gitu. Ada lagi nih. Ardana Riswara. Wah saya pernah ada di fase ngasih-ngasih barang koleksi. Oke. Tapi kok. Syukurlah ya. Syukurlah sudah survive ya. Sampai sekarang gitu. Terus apa lagi nih? Tips dan trik. Tips dan trik dari teman-teman dong. Gimana sikap kita yang tepat saat ada terlintas pikiran bunuh diri. Oke. Gimana nih? Itu saya gak bisa jawab kan. Teman-teman yang mengalami ini gimana? Apa hal yang bisa dilakukan? Yang cukup membantu? Ah gak ada. Ah gak dulu coba. Saya terbantu waktu masa-masa itu. Pendekatan spiritual sih dok. Saya mulai tarik baca-baca buku agama. Baca-baca buku agama. Dan saya mulai baca meditasi waktu itu. Jadi lebih ke filsafat akhirnya bahwa siapakah saya? Apa tujuan hidup saya? Seperti itu. Akhirnya. Akhirnya pencarian itu ke. Oke itu membantu ya kan. Mengespresikan atau. Ya kan tadi juga lagu ya. Lagu ya. Kayaknya asik juga kalau kita cukup punya playlist ya kan. Pilih dalam keadaan. Jangan sekarang pilih playlist lagu-lagu yang. Ya bisa kita dengarkan. Tinggal dikasih nama. Wah ini lagi down. Nah. Pakainya ini. Gak apa-apa kok. Tapi kalau lagi down. Dengar lagu-lagu yang. Apakah itu memicu ya dok? Lebih. Ya hati-hati ya kan. Kayak pilih. Dalam keadaan sehat kita pilih nih. Mana nih lagu-lagu yang enak nih. Ya kan. Buat diri kita. Enggak selalu juga hal-hal yang positif. Boleh kok. Hal-hal yang sedih. Ya kan. Yang mencerminkan. Ketika itu disuara kan. Sebenarnya akan membantu. Gitu gak sih? Ya. Itu sih dari bacaan ya. Kalau Yara sendiri gimana nih? Ekspresinya biasanya lewat apa? Kalau aku pribadi nanggepin ini. Ini. Kayaknya gak bisa one shot. Kayak gitu dok. Maksudnya. Ya artinya bukan ini menyebuhkan. Bukan itu kan. Iya maksudnya. Tapi apa hal yang membuat kita cukup bisa survive nih dari serangan ini? Di saat itu sudah menyerang. Kita gak bisa defend diri kita secara sekaligus. Jadi itu harus. Aku setuju banget meditasi apa segala macam itu harus ditumpuk gitu. Harus dilatih. Sehingga pada saat kita ketemu kondisi seperti itu. Kita bisa mengontrol pikiran kita. Tapi kalau misalnya kita gak pernah practicing medication atau apa. Itu menyerang yaudah. Cari pertolongan. Paling yang bisa adalah siapa nih emergency call kita. Kemudian dia harus bisa tahu ya kan. Ketika hal itu terjadi itu apa yang perlu dilakukan. Kalau neglected kayak tadi mengabaikan ya sama juga bohong. Bagus juga kalau kita punya emergency call. Tapi yang pasti jangan membawa hal itu pada hal-hal yang buruk ya. Misalnya ketika pikiran itu muncul malah minum alkohol. Ya itu malah memperburuk. Iya malah ambil kunci mobil ngebut. Pernah ngalamin sih dok masa-masa itu. Ada ya. Ada seperti itu ya. Nah itu cukup berbahaya. Karena sadar diri. Saya cari pertolongan ya. Ketika ada yang mendekat. Paham. Sebenarnya diajak ngobrol itu bisa menunda. Sebab kalau di luar negeri kan ada online consultation ya kan. Untuk dengan diajak bicara aja setengah jam gitu orang keinginannya akan. Diajak bicara soal keinginan bunuh dirinya loh. Apa sih yang kamu pikirkan. Jangan nanya kenapa. Kenapa sih mau bunuh diri gitu. Kenapa itu pertanyaan itu susah loh. Ya kenapa sih pakai jas biru. Ya kenapa. Bingung jawabnya. Ya enggak tahu ya gitu. Kenapa sih mau pakai baju biru. Tapi apa sih yang terpikir saat ini. Apa sih yang kamu inginkan. Ya kan. Jadi apa yang kamu bayangkan terjadi. Kalau kamu bunuh diri. Orang-orang sekitarmu dan sebagainya. Enggak usah menjust sabar. Nanti juga akan lewat. Masalahmu loh kecil banget. Membandingkan masalah kita sama orang lain tuh. Tidak membantu. Enggak enak ya. Enggak enak banget kan rasanya. Nah itu. Jadi ketika kita mampu mendengarkan dengan apa. Apa sih yang terpikir. Kamu merasa itu akan terjadi. Apa sih hambatannya. Siapa sih orang paling berarti di dalam hidupmu. Cuma bertanya aja. Orang kemudian tergerak. Untuk melakukan hal itu. Apa namanya. Untuk menunda ya kan. Pemikiran itu akan sangat baik. Gitu sih. Ya kan. Ada lagi enggak ini. Udah share nih Muhammad. Apakah kalau musik favorit saya pribadi. Musik yang vibenya sad bang. Tapi kadang kalau dengerin malah tambah feelnya. Ya nanti kita lihat dong. Nah mungkin enak juga. Kalau empat lagu pertama sedih. Seberikutnya. Ada lah. Ya. Tapi jangan menginvalidasi perasaan. Ya gak boleh sedih. Gak boleh sedih. Gak boleh sedih. Ya kan dan sebagainya. Batu dikeluarkan dulu. Lalu kemudian ada nih hal yang berbalik. Untuk hal itu. Atau kita punya kenangan-kenangan nih. Kenangan. Iya kenangan yang membahagiakan. Dengan lagu sesuatu lagu gitu. Jadi biasanya ada tuh. Gak tau kalau saya nonton film. Film ya. Film yang paling saya tuh adalah. Apa namanya. Forest Gum. Sama PTSnya Adam. Jadi kalau mellow banget tuh. Hafal saya. Setiap scene-nya dan semuanya. Tapi tuh. Begitu selesai. Ah kayaknya bisa nih. Dan sebagainya. Nah setiap orang punya pengalaman yang individual. Ya kan. Gitu. Oke. One life. Love it. Life it. Live it. Fight back against suicide. Putrawan Iksan. Oke. Itu suami saya dok. Hah? Itu suami saya. Oh iya. Itu ya. Oke. Hampir saya kasih buku. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Nanti saya yang baca. Gesa. Ketika aku punya pikiran bermudu diri. Kayak ada dorongan kuat dan benar. Merasa lega kalau mengalihkan dengan self harm. Dan pikiran itu bisa tiba-tiba muncul dan kuat. Nah itu dok yang saya bahas tadi. Jadi kita benar-benar overpower. Kita gak punya kontrol atas itu. Di saat itu menyerang. Dorongan kuat untuk ininya. Lebih kuat daripada logika kita ya. Jadi kita mau mikirin apapun itu kalah. Contohnya kayak saya biasanya kebut-kebutan. Itu di luar kendali kita. Di luar kendali ya. Itu yang perlu orang tahu. Bahwa ini bukan semata-mata keinginan kita. Tapi ada sesuatu yang di luar diri kita. Punyai kendali yang luar biasa. Makanya harus latihan. Kalau itu latihan nafasnya benar. Medikasi mindfulnessnya benar. Itu bisa meredam. Tapi kalau gak bisa juga ya. Minum obat ya kan. Sesuai dengan diagnosis dari psikiater membantu kan. Oh iya. Yara sama Angga masih minum obat nih. Masih. Iya iya. Kan banyak orang bilang nih. Wah nanti kalau minum obat ntar. Tergantungan. Iya tergantungan. Kedua. Oh berubah nih. Tidak menjadi pribadi dirimu gitu kan. Tapi Yara ngerasa gitu gak sih? Lebih stabil sih dok. Dibandingin aku gak minum obat. Aku menemukan banyak episode-episode yang aku seselin udah hanya gitu loh. Kenapa aku harus kayak gitu. Kenapa harus kayak gini gitu. Dengan minum obat itu lebih meredam lah gitu. Jadi sebenarnya dengan minum obat kita malah punya kualitas hidup yang lebih baik. Lebih baik ya. Oke. Kalau Angga? Pernah saya putus obat. Ini cerita. Gimana-gimana Angga? Waktu tahun lalu kita putus obat selama 10 hari. Jadi merasa makin banyak itu ada suara-suara bisikan. Merasa dikejar-kejar bayangan hitam. Dan yang paling jelas itu sulit tidur jadi melek. Bisa tidur sampai jam 3. Dini hari. Tapi di saat-saat itu mungkin ini menarik. Jadi justru inspirasi untuk berkarya tuh lebih cuman tidak terkontrol. Dibanding ketika saya pas dalam keadaan minum obat dan berkarya. Tapi artinya kalau mau berkarya belum tentu harus putus obat dulu ya. Ya bukan. Ya. Ya. Nah tapi banyak orang kan kadang-kadang melakukan apa ya. Pill shaming kan. Apa itu dong? Apa ya dipermalukan lah. Oh ngapain gitu. Kayaknya martabat kita tuh menurun tuh kalau kita minum pill. Lemah. Mestinya kamu natural aja. Iya. Dan sebagainya itu. Aku sering digituin. Ada ya pengalaman begitu. Cuma ya aku nanggepinnya dengan percuma juga. Kalau aku jelasin ke orang yang gak mau open mind tentang itu gitu. Jadi yaudah. Jangan usah berdebat. Iya. Jadi yang tahu kita kenapa kita perlu minum obat itu. Kita yang merasakan perubahannya. Yaudah. Orang lain gak paham. Gak apa-apa juga. Karena kalau dia menandakan sedikit dia mau open mind pasti bentuknya pertanyaan kan. Bukan ngapain sih kamu. Bukan gitu kan. Kalau dia udah mau mulainya dengan itu yaudah aku mendingan mundur gitu. Kalau anggah sendiri gimana. Anggah kan udah cukup terbuka ya. Iya. Di sosial, di karya-karya bahwa mengalami hal ini. Tapi pernah gak tuh merasa apa ya. Dipermalukan lah sama orang lain karena mengalami hal ini atau sampai perlu minum obat. Iya stigma di masyarakat. Pertamanya masyarakat awam itu masih kental dok. Ketika pernah cerita mungkin dan gak sengaja bilang ke orang bahwa pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Itu kan stigmanya berat sekali. Alhamdulillah rumah sakit jiwa gitu ya. Iya betul. Apalagi kalau di Bali kan. Nah orang buduh gitu. Artinya udah sangat negatif dan gak punya masa depan berbahaya. Nanti ngamuk atau apa-apa. Padahal kan gak seperti itu. Iya. Dan anggah sudah membuktikan. Iya betul. Tidak dengan omongan. Tetapi dengan karya. Dengan apa namanya. Kualitas hidup yang baik. Punya pasangan ya sekarang. Punya. Punya reda. Ya itu. Artinya bisa kok. Ya kan. Jangankan dulu pernah. Ya kan. Percobaan bunuh diri. Bahkan nih kita menghadapi. Sedang ya. Menghadapi gangguan mental yang kita alami. Kita nantap punya kok kualitas hidup. Coba kalau. Memirsa disini gak pernah. Atau my friend sini gak pernah ketemu kami. Mungkin sulit membedakan. Ya kan. Yang mana yang ngalami bipolar. Yang mana yang ngalami si sofridnya. Yang mana dokternya juga gak akan. Gak kelihatan ya. Ya kan. Seperti itu. Nah ada lanjutannya nih. Dari Gesa. Nah aku pernah dok. Dalam hitungan menit. Dorongan datang. Dan hilang berkali-kali. Saat itu aku langsung telpon. Mas Bagus KPSI. Cuma buat numpang nangis. Yang gak sampai 3-5 menit. Habis itu tenang. Nah ini. Yang kita bilang ya. Wah ini yang baik sekali ya. Dibangun sama Mas Bagus di KPSI ya. Angga juga aktif ya. Terlibat. Terlihat di KPSI Simpul Bali ya kan. Yara juga di Komunitas Bipolar Bali ya kan. Sering tuh bikin. Tiap 2 minggu ya boleh ya teman-teman. Terutama yang di Bali. Itu 2 minggu sekali itu ada support group ya. Buat teman-teman bipolar. Jadi obat saja gak cukup. Obat penting. Tapi obat saja gak cukup. Ya kan. Kalau dalam Angga nih. Dia selalu bilang nih. Meditation and medication itu. Nah seiring berjalan gitu ya kan. Nah kalau untuk bipolar tuh bipolar support ya kan. Gimana sih kita bisa berbagi ya. Dari teman-teman survivor sendiri. Apa yang bisa dilakukan ya kan. Sehingga bukan saja gejalanya hilang. Tapi kualitas hidup kita lebih baik ya kan. Kita bisa membicarakan hal-hal ini. Halo Putra Mahadinata Ebi Ebi Febriski. Ya kan. Ya nih. Ini ada Putrawan Isan. Kalau boleh tahu sekarang masih sering terpikir atau tidak untuk melakukan hal ini. Akhirnya pikiran tersebut terkalahkan atau teralihkan. Sekarang ini ada? Kalau aku pribadi saat ini gak ada. Karena medication aku berjalan dengan baik. Kemudian hari-hari ya. Malah sekarang jangan-jangan takut mati gitu ya. Iya lah. Jangan sampai mati gitu kan. Masih banyak PR yang harus dikerjain. Gak bangun komunitas. Apa segala macem. Ya jadi kalau kesimpulannya bisa aku ambil seperti itu sih dok. Di saat kita meng... Karena yang paling berat itu kan begitu kita bangun pagi. Kita ngapain nih? Apalagi kalau lagi dalam kondisi kita mau ada pikiran-pikiran itu. Mau mati itu kan. Bangun aja susah gitu ya. Susah banget dok. Nah makanya... Ya buka mata sih bisa. Tapi bangun dari tempat tidur ini berat rasanya. Susah banget. Saya pernah ngalamin itu duduk aja gak mampu. Menyerep energi dari pohon, awan, udara. Semua itu berat banget rasanya. Sampai saya masuk ke kamarnya itu harus ngerayap. Jadi separah itu kalau lagi kondisi itu menyerang gitu ya. Iya ketika kita mengalami itu bukan sedih biasa gitu ya kan. Iya saya sendiri juga kaget kenapa badan saya selama itu. Kita tahu ya tidak perlu seperti itu. Tapi kenyataannya gak seperti itu. Gak bisa hanya mengubah mindset aja terus tiba-tiba bisa gitu. Tidak seperti itu ya. Itu harus praktis ya. Kembali lagi jawabannya harus praktis sih. Kalau gak mau muncul-muncul terus pemikiran itu. Oke. Nah Yara nih kita ngomongin sedikit ya. Inisiasi atau permulaan yang dibuat dengan sangat baik ya. Membuat support group bipolar ya. Di Bali tempatnya di Kropokan. Di Om Alas ya. Itu dua minggu sekali. Nah itu inisiasinya sebenarnya kan dari Yara. Betul. Apa yang terpikir ketika kita kemudian ah kayaknya enak nih. Bagus nih ya kan. Mengadakan support group. Itu kan teman-teman sendiri kan. Ya teman-teman sesama penyintas bipolar. Bipolar ya. Itu kita saling sharing. Dan disitu aku ngerasa aku gak sendirian. Aku merasa ada hope untuk menemukan solusi. Nah dari situlah inspirasi awalnya mengangkat topik-topiknya dokter Rai ini dibawa ke offline. Karena vibe-nya kan akan beda. Di saat orang sharing. Aku ngedenger cerita bahwa oh bukan aku doang yang kepikiran mati. Ternyata aku gak segila itu loh. Ternyata ada. Iya memang. Dan mereka survive. Ada cara-caranya. Jadi dari situ sih aku kepikiran untuk menyatukan teman-teman supaya kita saling support lah. Saling mendengarkan bahwa ternyata mendengar cerita itu gak mudah gitu ya. Kadang kita susah untuk detach. Jadi kita terlalu attach dengan penderitaan orang. Nah bagaimana kita belajar mengatasinya gitu kan. Mengatasi feelnya gitu ya. Kayak gitu sih dok. Iya. Dan yang dirasakan selama ini gimana manfaatnya. Lebih lega. Lebih lega karena di support group ini harapan aku pribadi. Supaya teman-teman bisa lebih lepas gitu. Ceritanya gak pada saat mereka cerita pengalaman mereka tuh gak ketahan-tahan. Gak harus jaim sama dokternya atau gimana gitu. Iya ini kan sesama. Dan ada yang tidak bisa ditawarkan oleh klinisi atau terapisnya kan. Pengalaman. Kalau tanya saya ya saya gak punya pengalaman. Tapi pengalaman mendampingi lah ya. Ada. Tetapi ya sering kali kadang klien tuh nanya gitu. Ada gak sih dok orang yang ngalami kayak saya. Kayaknya saya deh paling aneh di dunia ini gitu. Eh baru ketemu. Wah ada juga ya gitu. Jadi ada arah dengan orang lain. Tanya minum obat juga. Iya. Wah. Kita gak merasa sendiri. Gak merasa malu untuk hal itu. Ya. Oke. Kalau Angga kan gimana ceritanya berkarya nih gak. Ini kan berapa ini sih buku kumpulan puisi yang diciptakan. Saya menulis sejak tahun 2002 waktu itu kelas 2 SMA. Saya dari Singaraja. Sama satu Singaraja pindah ke negara. Kampung halaman saya. Jadi mulai kelas 2. Waktu itu saya bertemu dengan seorang penyair. Waktu itu dia wartawan juga. Dan aktivis teater. Jadi pekerja seni namanya Nanok Dakansas. Oke. Nanok Dakansas. Di negara ya. Di negara ya. Jadi perkenalan dengan beliau itu sangat menentukan. Setelah saya pikir sekarang jalan hidup. Maksudnya karir kepenulisan. Waktu itu dia punya banyak buku. Kemudian saya senang baca. Jadi saya pinjam bukunya. Waktu itu karya-karya Pramodian dan Tertur. Buku-buku karya penulis lain juga. Jadi beliau punya semacam komunitas. Namanya komunitas. Kertas Budaya. Jadi di sana anak-anak muda. Sampai sekarang beliau tetap membangun komunitas itu. Jadi anak-anak muda banyak yang belajar. Anak-anak muda yang gelisah ya. Kegelisahannya tidak tersalurkan. Yang tidak ditemukan. Apa yang dicari itu melalui bangku sekolah. Jadi. Di sana mereka menuangkan. Bakat dan. Ekspresi. Ekspresi melalui puisi. Melalui cerpen. Dan novel. Jadi Angga merasa banyak tertolong. Banyak tertolong seni ya. Pendekatan seni. Jadi bisa mengekspresikan itu. Barangkali ketika kita merasa sedih. Sedihnya bisa terekspresikan. Ya dengan menulis. Lewat tulisan. Buku harian itu sangat bagus. Jadi mulainya. Wah ini ada nih yang mampir. Mbak Anies Amba. Sama tuh perasaannya tuh. Anies Amba. Puisi adalah tempat pulang yang hakiki. Tulisan tangan Mas Angga Wijaya di kumpulan puisi catatan pulang. Wah ini salah satu yang menikmati buku catatan pulang kayaknya. Mbak Anie. Penguin FM bukan. Terima kasih bukunya. Saya membaca puisi saja pernah dibilang nak budo dan dianggap aneh. Ya itu namanya stigma. Tapi kita nikmati aja bersama. Lalu ada pro dan kontra pro dok. Betul. Nggak hanya klien kok. Nggak hanya klien. Dokter aja kan. Dokter jiwa itu orang senyum ya kan. Dan sebagainya. Ruang perawatan aja di seluruh Indonesia tuh. Ruang perawatan psikiatri atau jiwa. Selalu tuh tempatnya pojok belakang sebelah kamar mayat. Pada berapa orang sih ruang psikiatri itu perlu ke ruangan sebelahnya. Ya kan. Maksudnya ICU jantung gitu kan. Kesebelahnya kan lebih sering ya kan. Iya ya. Itu lah. Atau saya juga dibilang begitu. Bilang apa dok? Ya artinya kok senyum-senyum nih ketularan pasiennya. Dan sebagainya. Jadi stigma itu. Iya. Terus saya ajak naik tangga itu dokter jantung. Kok ternang lah ketularan pasiennya ya. Alinya nggak enak kan itu nggak lucu. Iya ya. Nggak lucu ya kan. Jadi nggak apa-apa Mbak Anies ya. Kita semua tuh kadang-kadang di stigma begitu. Tapi kalau nggak benar ya ngapain juga. Ya. Oke. Stigma memang tidak mudah untuk dihapus. Perlu edukasi terus-menerus. Iya tuh. Ya. Oke. Lalu kemudian. Jadi memang senang menulis. Senang menulis. Sejak sebelum mengalami schizophrenia. Iya. Puisi-puisi itu yang terkumpul. Lalu waktu itu saya ada saran. Beli nanodakansas juga untuk mengirim ke koran. Jadi mengirim ke koran. Dan ketika dimuat tuh ada perasaan. Apresiasi. Senang dan bangga. Seperti itu. Tapi ketika mengalami schizophrenia kemudian gimana? Kemampuan itu hilang nggak? Hilang dalam beberapa saat. Hanya di saat-saat terparah ya. Iya. Di saat-saat terparah. Waktu itu kan. Tapi kemudian ketika mulai membaik. Kemampuan itu nggak hilang kan. Nggak hilang. Jadi nggak hilang ingatan ya. Bukan. Si Suprenia bukan hilang ingatan. Iya kan. Kita tetap ingat apa yang pernah kita lakukan. Waktu relax. Jadi merasa kadang-kadang bersalah. Ingin minta maaf. Pernah ngomong salah. Pernah bertingkah laku yang mungkin dianggap orang tidak berkena. Saat itu tidak bisa mengendalikan diri. Tidak bisa mengendalikan ya. Bukan hilang ingatan. Bukan hilang ingatan. Tapi kemudian ketika si Suprenia pun menulis ya. Menulis. Menulis. Jadi banyak puisi-puisi saya lebih ke pengalaman pribadi. Jadi apa yang kita rasakan ketika mengalami si Suprenia dituliskan juga ya. Ditulis. Ditulis. Dalam bentuk puisi dan inspirasinya itu dari kehidupan sehari-hari. Dari apa yang kegelisahan saya. Tema puisi yang temanya beragam. Sekarang sudah ada berapa buku puisi? Sejak Ketelian Pulang ini di. Buku pertama ya. Buku pertama awal 2018. Jadi atas saran dokter Rai juga. Yang banyak membantu saya. Menolong saya untuk pulih. Waktu itu kita sama-sama. Dan kawan-kawan lah ya. Dan kawan-kawan di KPSI Simpul Bali. Waktu itu kan kita awal-awalnya masih bertemu 7-8 orang kan. Dan atas bantuan, atas perhatian dari pemerintah kota dan pasar. Waktu awal di kota. Waktu itu kan akhirnya dikasih tempat dan kita mulai mengembangkan itu. Iya. Catatan pulang. Kita nerbitin sendiri loh. Iya. Terbit secara mandiri. Iya kan. Tapi apresiasinya luar biasa. Tapi sekarang diterbitkan ulang ya. Diterbitkan ulang. Catatan pulang yang pertama diterbitkan oleh penerbit ekspresi di Tabanan. Yang kemudian tahun 2020. Ini. Ini bulan lalu diterbitkan ulang oleh penerbit embryo. Nah itu. Ya kan itu juga sebuah apresiasi ya. Tetapi beberapa ya sebenarnya ya. Beberapa puisi itu juga saya baca-baca. Kalau ada teman-teman yang sudah juga membaca ya. Pumpulan puisinya Angga. Ada juga nih yang berkisah tentang kegelisahan kita ketika mengalami keinginan bunuh diri. Iya waktu itu. Hal-hal itu ya. Yang waktu itu saya nonton film The Hours. Tentang perjalanan hidup Virginia Woolf. Seorang penulis terkenal. The Hours. Ada adegan ketika dia mulai bunuh diri. Gelisah, cemas, mendengar suara-suara juga. Saya belum tahu apakah. Saya belum baca lagi apakah dia waktu itu. Zaman itu schizophrenia atau enggak ya. Cuman mungkin lebih ke. Apa mungkin namanya saya kurang paham. Jadi nonton film itu setelah nonton saya tulis puisi. Boleh nih nanti dipersiapkan dulu ya. Ya siap-siap saya baca. Kayaknya my friends menarik juga nih. Kalau kita enggak hanya membicarakan puisinya. Tetapi kita menyimak puisinya. Boleh nih disiapkan ya. Yang mana mau dibaca ya. Nah kita berhari dulu nih. Ya kan. Ya rakyat. Sekarang bisa dibilang kita fight back lah. Banyak kan orang berpikiran mitos banget ya. Ketika orang percobaan bunuh diri. Hanya semata-mata karena kurang iman. Banyak juga orang kurang iman juga. Enggak ada yang mau bunuh diri. Betul. Sebagainya. Tapi boleh dibilang kita udah fight back lah ya kan. Terhadap hal itu. Tadi kalau ditanya masih mengalami enggak? Iya kan. Tapi kalau membicarakan itu sekarang gimana sebenarnya? Aneh. Bingung. Jadi gini ya dok. Ini sangkutannya seperti topiknya dokter minggu lalu. Bahwa gak selamanya depresi. Aku sharing pengalaman sedikit ya. Pernah kejadian aku mau mati. Dalam kondisi di pesta ulang tahun temenku. Lagi seneng-seneng. Kalau dibilang depresi ya gak depresi. Orang kita lagi seneng-seneng semuanya. Tau-tau aku nangis. Nangis sambil menghentak-hentak begini. Dibawa ke mobil. Sepanjang jalan ke perjalanan ke rumah itu aku gak berhenti-berhenti. Katanya aku gak sadar. Katanya aku bilang aku mau mati. Aku mau mati. Aku mau mati. Itu gak berhenti. Nah jadi kalau dipikir-pikir dan ditanyain sekarang gimana ngebayangin cerita lagi kejadian itu. Ya lucu, ya bingung gitu ya. Kenapa saya bisa sampai kayak gitu dulu gitu. Tapi ya kembali lagi itu semua momen karena kurangnya treatment. Kalau yang aku percayai seperti itu dok. Aku yakin kalau kondisinya ditreatment dengan baik. Medication dan meditationnya balance. Insya Allah sih gak akan terjadi hal-hal yang kayak gitu gitu ya. Ya itu juga mungkin iman membantu ya. Iman ya. Tapi tidak ada penyebab tunggal. Tidak ada. Hal itu. Ya kan serikali orang hanya menyederhana kan. Oh dia begitu karena masalah ekonomi. Oh dia karena putus cinta. Ya kalau setiap orang putus cinta kemudian jadi bunuh diri kan berapa-banyak. Ya berat ya. Tidak seperti itu. Ya kan. Oke. Lalu kemudian nih gimana pasangan. Sudah punya suami. Betul. Gimana? Tentu gak mudah kan. Bukan gak mudah punya suaminya. Tapi gak mudah kan. Bagaimana kita berumah tangga. Kemudian kita mengalami sesuatu yang perlu dipulihkan gitu kan. Pasti sih pertanyaan ya. Pertanyaan bagi dia gitu. Kenapa sih berkali-kali selalu berada di situasi seperti itu. Kamu tuh kan udah punya anak gitu ya. Mikir ya kan. Kamu udah punya tanggung jawab. Masa mau mati? Masa anak-anak mau ditinggalin? Nah ini yang tadi aku bilangin lagi bahwa antara logik itu, itu gak bisa dijelaskan secara logik. Kalau sekarang paham. Betul. Tapi saat itu terjadi, itu adalah jawaban dari medikasi. Medikasi sama meditasi kita. Terjadi itu lah karena keseimbangan satkimia ya di otak kita. Ya kan ya jawabannya tentu perlu diseimbangkan. Tidak hanya dengan kata-kata. Tapi ketika sudah seimbang itu perlu ya kan guidance ya kan. Lewat support group. Lewat psikoterapi. Lewat berkarya. Seperti angga dan sebagainya. Boleh nih, sudah ada puisinya? Sudah. Oke, dibacakan ya. Enggak ya teman-teman boleh mengapresiasi. Atau yang pertama tentang sovrenia aja dok ya? Boleh, boleh, boleh. Bebas. Ya, silahkan. SISOFRENIA Suara-suara itu makin mengganggu. Aku tak paham lagi. Mana nyata, mana tak nyata. Obat penenang tak mampu hilangkan kecemasanku. Siapa yang sakit sebenarnya? Kau tak mengerti kesedihanku, sendirianku. Seorang anak rindukan ibunya di rumah sakit. Mengigau, memanggil. Kita begitu jauh. Kelahiran hanya urusan karma semata. Tiba-tiba aku merasa seperti karena membenci kunti. Sudahlah ibu, kita sudahi permainan ini. Kutelan kepahitan bagai obat yang kuminum bertahun-tahun lamanya. 2014. Wah, keren ya. Ya, kadangkala ya ketika, saya sering mendengar atau membaca puisi ini berkali-kali. Tapi itu selalu mengingatkan saya ketika kita pertama kali bertemu ya. Kita pertama kali bertemu di rumah sakit. Sangat sulit buat saya memahami angka sebenarnya ada apa dan sebagainya. Karena tidak banyak berbicara. Dan tidak selancar sekarang ya kan. Tapi kemudian kalau membaca puisi ini, Saya jadi tahu nih, oh problemnya ini. Ya kan, gimana rasanya dan sebagainya. Itu luar biasa ya. Saya ikut merasakan. Iya, bisa merasakan. Bukan sekedar hanya kata-katanya gitu. Tapi saya bisa merasakan. Wah, seperti itu. Oke, boleh lagi nih disiapin lagi satu ya. Boleh. Yang, kenapa sih namanya catatan pulang? Catatan pulang, kenapa saya pakai sebuah judul. Judul buku ini kan diambil dari salah satu judul puisi yang sama juga, catatan pulang. Namun pulang dalam perjalanan hidup saya itu sangat memiliki banyak makna dok. Pulang tidak hanya ke rumah dalam bentuk fisik ya, tapi juga pulang ke rumah jiwa. Dalam artian rumah yang merasakan, yang kita rasakan benar-benar nyaman dan bahagia. Waktu itu kan mulai, kalau di flashback lagi, mulai SMP kelas tiga, saya udah singa raja kan waktu itu udah. Dalam itu mungkin bisa katakan merantau dari kota lain gitu kan. Cuman karena ada sesuatu, saya akhirnya balik lagi. Dan akhirnya ke Denpasar, kuliah. Waktu itu saya memang jarang sekali pulang. Ada luka, ada luka batin, ada trauma masalah lalu. Tempat yang paling nyaman buat kita, tapi pada periode dimana justru pulang itu tidak nyaman. Berarti pulang itu bukan soal tempat. Bukan tempat. Tapi perasaan yang kita rasakan ya. Oke, wah itu tuh apresiasi dari teman-teman ya. Ada Indri 905, puisi terbaik nih. Keren bang, enggak. Iya kan? Makasih. Boleh nih, atau catatan pulangnya yang dibacakan? Catatan pulang? Iya, boleh banget ya. Nanti teman-teman, oke ada waktu nih. 6 menit, boleh yang tidak panjang catatan pulang. Atau buat teman-teman nih ya, yang kemudian penasaran ya, enggak ya. Kita bikin penasaran ya. Iya, betul-betul. Bisa dipesen di mana, enggak catatan pulang ini? Untuk catatan pulang. Yang embryo kali ya? Bisa ya, catatan pulang embryo. Bisa menghubungi penerbitnya di add penerbit embryo di Instagram ya. Instagram itu penerbit embryo. Oke. Supaya kita enggak keputusnya kayaknya enggak ya. Betul-betul. Kita enggak iniin aja, ya kan. Kita tunjukin aja mana ininya. Enggak bukunya. Nah, ditunjukin ke ini. Ya, nah itu ya. Nanti juga ada tiga hadiah buat teman-teman ya. Ini ada, tapi kalau kita bacain, bacain, apa namanya, catatan pulang, enggak ada yang dapet. Kayaknya kurang keren ya. Ini masih ada enggak stoknya di rumah berdaya? Masih ada, masih ada. Masih ada. Tadi saya mau ngomong itu mau. Oke, nanti ada tiga buku dulu. Ya kan? Kita geser lagi nih, siapa yang kira-kira dapet nih kayaknya nih ya. Tentu bukan Mbak Anies Amba, karena sudah punya. Sudah punya. Gitu. Siapa nih yang dipilih? Acak lah. Ada. Saya yang milih? Iya. Gesa. Gesa. Oh, jangan. Sabtu lalu udah dapet dia. Ya kan? Harus orang lain dong ya, Mbak Olah ya. Indri 905. Oke, Mbak Indri. Mbak ya, mudah-mudahan saya benar nih. Mbak Indri. Kemudian, tapi semuanya tidak buku catatan pula ya. Bukunya beragam. Ada dua kota, dua ingatan. Kemudian ada, menarik nih buku. Tidur di hari minggu. Tidur di hari minggu. Wah, ini saya nantikan esok hari. Ada Mbak Indri. Kemudian siapa? Ahmad Jun. Ahmad Jun, 15. Oke, nanti kita tanyain ya soal alamatnya. Ya, lagi satu. Di atas tolong. Di atas. Ada. Muhammad. Muhammad. Tapaka. Oke. Selamat ya buat teman-teman. Yang tiga orang itu. Oh ya, kita juga ada acara besok malam ya. Besok malam. Ya, besok malam itu dari komunitas teman baik. Dan ada Dr. Yudi ya, psikiater. Dan Mbak Duika ya. Akademisi psikologi. Itu kita akan bahas soal gimana sih? Ya, kata orang. One minute, save life. Ya kan? Perlu banget kan kita ngobrolin saat ini. Satu menit pertama ketika orang mencari bantuan ya. Memberikan tanda bahwa dia butuh bantuan ya. Untuk mencegah keinginan bunuh dirinya. Maka, apa nih yang perlu kita lakukan? Ya kan? Jangan stigma. Jangan... Jadi niat baik itu aja gak cukup. Perlu diimbangi oleh pengetahuan. Oleh skill. Ya kan? Untuk bagaimana kita bisa mendengarkan yang memulihkan. Gitu. Ya. Everyone can be a hero. Ya. Everyone can save life. Jadi teman-teman juga bisa belajar. Nantinya di Zoom secara gratis kok. Ya kan? Lihat aja ada di story IG saya. Atau di komunitas teman baik itu. Di berteman underscore baik. Itu ada posternya. Teman-teman bisa ikuti. Tinggal repost aja di story atau di feed. Ya kemudian hubungi ya nomor WhatsApp yang tertera ya. Kemudian bisa ikuti di situ. Kita sharing lebih banyak. Nanti bareng Dr. Yudi. Psikiater. Dan Mbak Dwi Kak. Ada Ardan juga ya. Ya. Nah nanti kita terus saksikan ya. Boleh nih teman-teman yang kelewatan untuk live IG sekarang. Atau sebagian. Hanya nonton sebagian. Bisa di recordednya. Ya kan? Selama 24 jam. Ada juga nantinya di YouTube. Dan podcast Spotify. Diskoria88. Linknya ada di bio Instagram saya. Oke. Jadi berikutnya nanti saksikan terus. Dengan topik-topik yang berbeda. Di acara Jadi Gini. Gitu ya. Oke. Kita say goodbye ya. Buat teman-teman. Makasih. Bye-bye. Bye-bye, my friends. Bye-bye. Bye.